Artis Kartika Putri baru saja melahirkan putri keduanya dengan Habib Usman. Seusai melahirkan, ibu dua anak itu kini mendapat banjir hujatan seusai mengunggah foto materniti. Sebab dalam foto tersebut, wanita yang akrab bisa pakar put ini hanya membagikan fotonya bersama anak gandumnya. Seperti diketahui, Kartika Putri menikah pada tahun 2018 dengan seorang duda bernama Habib Usman bin Yahya. Habib Usman memiliki tiga orang anak dari pernikahan sebelumnya. Tentu saja ketika anaknya itu kini diboyong ikut dengan Kartika Putri. Sebelum melahirkan anak kedua, Kartika Putri sempat melakukan materniti shoot. Hanya saja ia hanya mengunggah fotonya dengan anak pertamanya. Sementara ketika anak sambungnya tak terlihat ada dalam foto tersebut, hal itu pun langsung memicu pertanyaan di benak keluarga net. Kartika pun langsung angkat bicara dan memberikan fakta sebenarnya. Ia mengatakan bahwa semua yang dilakukannya berdasarkan izin dari sang suami, termasuk dalam mengunggah foto di media sosial. Di sana, Kartika Putri pun menunjukkan foto di mana ia beserta suami dan keempat anaknya berfoto bersama. Hanya saja foto tersebut memang tidak dibagikannya di sosial media. Kartika Putri merasa geram karena warga net selalu mencari-cari kesalahannya. Terlebih dikala, ia baru saja melahirkan anak keduanya. Ia merasa aneh dengan oknum warga net yang suka dengan mencari hal negatif daripada positifnya. Diketahui, Kartika Putri baru saja melahirkan putri keduanya yang diberi nama Khadijah Alia Basirah. Kata Karput, ia telah menjalani proses persalinan sang buah hati di rumahnya secara normal. Putrinya itu memiliki berat badan 3,55 kg dan tinggi badan 51 cm. Karput juga memohon doa untuk kesehatan sang buah hati selesai selamat dilahirkannya ke dunia. Like, Subscribe, dan Share ya!